Warga dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Kendal dan Kota Sumarang kini mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di sebuah rumah sakit. Pelayanan kesehatan tersebut sebagai bentuk kepedulian rumah sakit kepada warga yang tinggal di sekitar rumah sakit. Charlie Hospital dan BPJS Kesehatan bekerjasama memberi pelayanan kesehatan gratis untuk menjangkau masyarakat kurang mampu. Pelayanan kesehatan gratis ini diberikan prioritas untuk warga dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Kendal dan Kota Sumarang. Padahal masyarakat pemegang kartu jaminan kesehatan yang tinggal di dekat rumah sakit ini sebelumnya tetap membayar saat berobat. Ruang lingkup pelayanan dengan BPJS Kesehatan ini tidak hanya gawat darurat saja tetapi juga rawat jalan, rawat inap, dan penunjang lainnya. Harapannya agar warga Singorojo, Boja, dan Limbangan di Kendal serta Mijen dan Gunung Pati Kota Sumarang bisa mendapat layanan terbaik. Bersama dengan BPJS Kesehatan ini, ruang lingkupnya banyak masuk. Mulai dari pelayanan kelar darurat, rawat jalan, rawat inap, pelayanan penunjang, itu laboratorium, radiologi, dan lain sebagainya. Jadi masyarakat di sekitar saya hospital khususnya area Sibuli, kemudian Gunung Pati, Mijen, Ngalian, itu sudah bisa. Cakupan pelayanan peserta BPJS Kesehatan terus meningkat, dan di bulan Maret 2021 di wilayah Semarang dan sekitarnya sudah terlayani 73 persen. Dengan penambahan khas kesini, terutama rumah sakit Carli ini, kita berharap rumah sakit yang di sekitar dapat terbantu, jadi pelayanan lebih dapat ditinggalkan tentunya, karena ini rumah sakit yang keempat dan yang bersama di Kabupaten Kendal. Sementara itu rumah sakit Carli ini merupakan rumah sakit keempat di Kabupaten Kendal yang membuka atau melayani peserta BPJS Kesehatan. Penambahan rumah sakit dengan layanan peserta jaminan kesehatan ini diharapkan bisa memberi pelayanan kesehatan lebih kepada masyarakat. Dari Kendal, Edi Prayitno, I-News, melaporkan.